Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menemui bulan syawal yang membuat kita hati kita menjadi senang oke anak-anak hari ini kita sudah siap ya untuk belajar kembali belajar untuk menjadi anak yang pandai oke hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran al-islam ya yaitu dengan materi utama tentang cinta nabi dan rasul oke gak pakai lama sekarang kita nuji ke slide yang pertama wah apa ini ustada ustada akan awali dengan bernyanyi ya ayo bernyanyi lagu ini adalah lagu dengan nada satu-satu aku sayang ibu namun sudah diganti syair lagunya yang bunyinya seperti ini dengerin ya satu-satu aku cinta Allah dua-dua cinta rasulullah tiga-tiga cinta orang tua satu-dua tiga jalan masuk surga oke nanti kalian belajar lagi di rumah ya tentang lagu tersebut baiklah anak-anak sekarang kita awali dengan kisah nabi adam alaih salam siapa sih nabi adam alaih salam ini sebelum manusia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah terlebih dahulu menciptakan alam semesta lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya dan iblis dari api dan yang terakhir adalah manusia manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bernama adam alaih salam lalu hawa mereka berdua tinggal di surga di surga adam dan hawa dilarang memakan buah kuldi namun akhirnya mereka berdua melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengusir mereka dari surga dan diturunkan ke bumi adam alaih salam dan hawa merasa menyesal dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keduanya bertobat dan berjanji tidak akan melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca istighfar nah itu tadi kisah singkat dari nabi adam alaih salam ternyata nabi adam ini adalah manusia pertama ya anak-anakku jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ini tidak dilahirkan dari seorang ibu tapi dia diciptakan oleh Allah langsung dari tanah liat beda halnya dengan malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan iblis dari api nah karena nabi adam itu sendirian di surga maka Allah menciptakan manusia yang kedua sebagai teman dari nabi adam yaitu yang bernama hawa nah dalam perjalanan waktu ternyata adam dan hawa ini melanggar larangan dari Allah untuk tidak memakan buah huldi nah mereka berdua yaitu nabi adam dan hawa ternyata tetap memakan buah huldi mereka memakan buah huldi ini karena dibujuk oleh iblis nah akhirnya mereka diusir oleh Allah dari surga dan diturunkan ke bumi mereka akhirnya memohon ampun kepada Allah dan keduanya bertobat bertobat dan berjanji tidak akan melanggar larangan Allah dengan cara membaca istighfar ada yang tahu bacaan istighfar itu yang bagaimana ya istighfar itu bunyinya seperti ini astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim itu bacaan istighfar yang paling pendek ya anak-anakku sebenarnya ada loh yang lebih panjang dan lengkap oke sekarang sikap teladanan nabi adam alaih salam jadi teladan itu sikap yang baik ya sikap atau ahlak terpuji yang bisa ditiru dari nabi adam alaih salam adalah sebagai berikut yang pertama adalah sikap bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua ketika berbuat salah maka segera meminta maaf nah ini adalah keteladanan yang dicontohkan oleh nabi adam alaih salam kepada kita ya jadi kalau kita habis berbuat salah jangan segan-segan jangan malu-malu untuk segera meminta maaf atau kita kalau berbuat salah kepada Allah jangan malu-malu juga atau jangan ditunda-tunda untuk segera bertobat apa sih ustada artinya tobat nah ini ustada jelaskan di slide yang berikutnya tobat artinya memohon ampun dari dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar lalu berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tadi ustada sudah sedikit menjelaskan ya bahwa ketika kita bertobat ketika mengakui kesalahan yang kita berbuat maka kita harus memperbanyak membaca istighfar dan yang paling penting anak-anak adalah berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan jadi istilahnya adalah taubatan nasuhah atau taubat yang sungguh-sungguh seperti itu ya anak-anakku nah sekarang kita menuju ke kisah nabi yang berikutnya yaitu kisah nabi idris alaih salam nabi idris alaih salam adalah nabi yang kedua nabi idris adalah keturunan ke enam dari nabi adam alaih salam tiga nabi idris alaih salam lahir di babylonia dan tinggal di mesir empat nabi idris alaih salam diangkat menjadi rasul berumur 82 tahun yang kelima mu'zizat nabi idris alaih salam adalah cerdas dan bijaksana dan yang terakhir beliau atau nabi idris alaih salam ini menguasai ilmu perbintangan dan astronomi nanti kalian akan faham sendiri ya tentang ilmu perbintangan dan astronomi nanti akan dijelaskan oleh guru kalian ketika sudah kelas 6 oke keteladanan nabi idris alaih salam yang bisa kita tiru ya yang bisa ditiru oleh anak-anak dari nabi idris alaih salam adalah sikap terpuji dari nabi idris alaih salam yang bisa ditiru atau diteladannya adalah semangat belajar jadi nabi idris ini bisa cerdas bisa pandai bisa bijaksana karena semangat dalam belajar selain itu karena memang sudah dikaruniai oleh Allah otak yang cerdas ya tapi anak-anak kalau kita ini manusia biasa ini kalau ingin pandai ingin pintar salah satunya adalah dengan semangat belajar kalau kita belajar saja sudah tidak semangat mana bisa kita menjadi anak yang pandai dan bermanfaat oke itu ya tadi keteladanan dari nabi idris alaih salam sekarang kita menuju ke kisah nabi yang berikutnya yaitu kisah nabi nuh alaih salam siapa ustada nabi nuh ini disini kita bisa baca ya nabi nuh alaih salam adalah keturunan ke 10 dari nabi adam alaih salam nabi nuh alaih salam adalah nabi yang ketiga beliau berda'wah selama 950 tahun wow lama banget ustada empat da'wah nabi nuh alaih salam ditentang oleh keluarganya salah satunya adalah istri dan anaknya yang bernama kanan lima pengikut nabi nuh alaih salam tidak lebih dari 13 orang kasian ya anak-anak ya dalam rentang waktu 950 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya ternyata nabi nuh mendapatkan banyak halangan dalam berda'wah sampai-sampai istri dan anaknya sendiri yang pernah makan an itu saja tidak mau mengikuti ajaran nabi nuh yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala beliau hanya bisa mengajak 13 orang tidak lebih dari 13 orang yang berhasil diajak oleh nabi nuh untuk mengikuti ajarannya nah ini menunjukkan bahwa nabi nuh adalah orang yang sabar nah ini dia anak-anakku keteladanan nabi nuh alaih salam sikap terpuji yang bisa ditiru atau diteladani nabi nuh alaih salam dari nabi nuh alaih salam adalah sikap sabar kemudian yang kedua adalah sikap tidak berputus asa bagaimana sih sikap sabar itu ustada nah ini anak-anak ya arti dari sikap sabar sikap sabar artinya adalah yang pertama menahan diri dari marah yang kedua tahan menghadapi ujian dan cobaan yang ketiga tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu nah ini yang paling penting ini adalah sikap sabar harus dibarengi dengan usaha dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya sikap sabar itu bukan berarti kita harus diam saja contoh kita menghadapi ujian di sekolah atau kita mengerjakan ujian secara online sikap sabarnya itu bukan terus dilihati saja soalnya hanya dibaca tok soalnya hanya dilihat saja tidak tapi dikerjakan supaya jawabannya bisa benar maka anak-anak harus belajar dulu harus semangat belajar seperti sikap nabi idris tadi semangat belajar sehingga bisa menjadi orang yang pandai anak-anak juga harus seperti itu ya jadi itu adalah beberapa contoh atau keteladanan yang bisa kita tiru dari nabi-nabi kita yang pertama tadi nabi adam kemudian nabi idris dan yang terakhir adalah nabi nu oke anak-anak sampai disini dulu ya yang bisa ustada berikan kepada kalian semoga kalian nanti memahami agar kalian lebih faham nanti bisa diulang-ulang kembali ya PPT yang ustada berikan ini atau membaca buku paket al-islam yang kalian punya di rumah baiklah anak-anakku kita baca alhamdulillah sebagai bentuk rahsia syukur kita kepada Allah Alhamdulillah irwabila alamin pesan ustada don't forget to pray on time don't forget to recite holy quran don't forget to obey your parents don't forget to study at home and be careful oke anak-anakku bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh